selamat menikmati oke teman-teman, selamat datang kembali bersama saya dan ini Victor M dari Earth Motor Clan, dan kami adalah Earth oke guys, jadi hari ini gue berhubung tadi udah menyelesaikan vlog sebelumnya gue present soal Black Ninja RR by Earth Premium restorasinya, kalian boleh langsung cek aja part 2 nya, gue pengen lanjut setelah gue present itu motor, gue lanjut ke motor pribadi gue lagi guys yang kemarin tuh banyak banget, Bang Ninja Kiss nya dimana, Bang Victor M nya si M kemana, ya kan ya ini motornya, jadi gue mau present ke kalian dari wilayah atas sampai bawah aja, biar detil banget dan kalian bisa ya kalau ini menjadi salah satu inspirasi kalian, gue senang banget gitu guys ya, lanjut let's go yang pertama kita lakukan adalah pencopotan semua wilayah bodi, mesin, rangka, semua kita copot sampai akhirnya, kita pengecatannya itu sampai ke rangka-rangka sampai juga kita cek tuh namanya baut-baut yang sudah karat rangka yang sudah karat, kita ganti plat baru, kita tambal, kita sulam, kita wuuuuh, wuuuuh, anjir aduh, kepalanya pengen nyolot jadi ini kalian bisa langsung dapatkan di Tokopedia Shopee, namanya Earth Auto Concept, langsung aja cek guys dan tentunya tampilan belakang seperti ini guys, ini keren banget karena ini limited stock jadi sebelum kalian PO, kalian langsung cek dan cek out guys, gue tunggu cek outan dari kalian, thank you setelah itu kita melakukan magic paint, yang tadinya ini motor emang warnanya biru tapi birunya Honda Jazz guys, gue bingung banget kenapa tuh yang owner sebelumnya ngecetnya warna biru Honda Jazz, sampai akhirnya gue mengklaim bahwa gue akan merubah motor ini yang tadi yang restorasi, gue menjadikan restorasi plus apa itu restorasi plus? Restorasi ditambah dengan modifikasi jadi ini hasilnya, dan tentunya kombinasi warna adalah biru, ketemu hitam, ketemu silver guys ini warna yang menurut gue colorwaynya tuh akan menampilkan betapa freshnya motor ini setuju atau enggak, boleh komen di bawah dan tentunya yang belum subscribe, kalian boleh subscribe langsung karena subscribe dari kalian, itu adalah semangat dari kami juga oke lanjut, jadi partnya gue cek warna biru, ketemu silver ditambah lagi ini, kalian bisa lihat nih guys, ini forged carbon bikinan kita juga dan kalian tentunya bisa langsung dapatkan di at earth underscore garage and store karena kita disini bisa lapis kablo, eh kablo, karbon dan tentunya juga ini adalah convertan dari ninja biasa yang dimana nih, gue kasih tunjuk sebentar ini ninja kiss, tapi udah restorasi plus ya guys ya ini ada ninja kiss OEM alias original dan tentunya itu ada bos gue, Mr. R itu ada Mr. R, lagi lembur kita, happy-happy-an disini, membuat konten nah, ini dia nih, kiss-nya yang ori alias standar tinting dan tentunya mulus banget ini juga punya salah satu dari crew team earth juga karena kita semua lagi bener-bener saling demam dua tak guys, jujur aja jadi, trust me, it works anjay, keren gak tuh, keren gak tuh nah, jadi ini yang membedakan adalah di wilayah sayap guys kalian bisa langsung lihat aja, ini sayapnya tuh yang dia masih kotak bentuknya ya, kalau menurut gue sih oke banget, kalau kalian yang buat pencinta ee, ninja kiss, SS, yang sekarang tuh lagi booming banget ee, ini nih, keren banget menurut gue jadi kalian tuh boleh banget, ini bocoran dari gue kalian ngambil ninja kiss atau SS warna biru atau gak kuning atau ngajowak harganya guys, gitu jadi, kalian inget-inget, nanti mungkin di capture aja ini tampilannya seperti ini, yang standar nah, kita lihat yang punya gue yang sudah di convert ke Victor S atau Victor M guys jadi, bedanya Victor M dengan Victor S juga adalah di masalah pertahunannya jadi, kalau untuk ninja kiss itu namanya Victor M kalau untuk ninja SS, biasanya convertnya adalah Victor S jadi, jangan sampai salah guys nah, ini guys, kalian bisa lihat Victor S, Victor M, ini sama semua bentuknya seperti ini malahan, kalau yang di Thailand-Thailand sana di negeri seberang itu, yang banyak banget motor-motor two stroke kencang ini malah dilepas guys jadi, udah gak pakai beginian, cuma ditonjolkan rangkanya yang biasanya itu dibolong-bolongin jadi, itu Thai look banget menurut gue tapi, berhubung gue mau bikin satu aliran sendiri yang OEM juga dan tentunya restorasi plus sampai akhirnya gue menciptakan satu produk keluaran dari at earth.notok kalian guys ninja kiss SS under coal ya, ini barangnya jadi, kalian bisa lihat langsung dan, menurut gue dengan adanya kita memasang seperti ini ini semakin apa nih, fungsinya menahan adanya batu kerikil dan, tentunya ground clearance-nya juga semakin aerodinamis guys kalau kalian di dunia motor kalian pasti, bakal bertanya apa sih bang, sebenarnya gunanya under coal jadi, under coal itu tidak menyebabkan angin itu langsung masuk ke wilayah mesin dan mendorong ke atas sehingga posisi riding kalian itu kalau lagi ngebut, naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik tapi, dipecah dulu angin di wilayah bawah dan, mengurangi turbulensi guys itu adalah teori secara aerodinamis yang gue pelajarin selama ini dan tentunya guys, kalian bisa langsung dapatkan ini enggak usah kalian kirim motornya kesini kita bisa kirim ke kalian karena ini produk massal dari earth.motoclans dan harganya sekarang kita promo sampai 10 pembeli pertama di angka 550 ribu guys barangnya seperti ini berbahan Duraflex dan tentunya ringan dan kuat guys jadi kalau harga normalnya nanti akan kembali ke 750 ribu guys so, cek DM order kalau kalian mau ninjanya langsung auto glowing, shimmering, splendid wow langsung aja kalian DM ya guys gue tunggu pokoknya DM dari kalian dan tentunya enggak ketinggalan detailnya nih wilayah di bodi belakang yang terbelah menjadi 2 bagian gue mengkarbonkan di aksen wilayah sininya guys untuk memberikan tampilannya motor ini lebih garang dan si paling Forge tentunya detail Forge nya tuh kena banget gitu guys menurut gue nah dan yang selanjutnya lagi nih mungkin gue sedikitnya ini mungkin mau promosi untuk salah satu temen gue di luar sana di luar Cirebon guys yang menciptakan kenal pot local pride yang menurut gue tuh ini keren banget bentuknya guys kalian bisa langsung lihat mungkin di Instagram gue udah kasih tau linknya beli dimana dan kalian boleh langsung cek di link deskripsi juga atau kita tampilkan di layar kalian bisa langsung ambil Zalt Racing Muffler made in Indonesia yang menurut gue kualitasnya tuh luar biasa guys biasanya gue ngamatin las-lasan seperti ini ini udah kayak kenal pot merek-merek Toastec guys tapi kalau Toastec itu kalian bisa tebus mufflernya aja tuh seharga 7-8 juta bayangin guys gokil banget jadi untuk ninja gue gue memakai Zalt Racing Muffler dan tentunya ditambah dengan personalized laser berhubung nama gue Alvin Bumi alias Alvin Earth ya jadi dia bikinin khusus 001 produk buat gue menurut kalian keren atau nggak? atau nggak udah user Zalt Racing Muffler juga yang nonton di vlog gue kali ini boleh kita absen via komen kasih like keep in touch guys karena kita mudah-mudahan tuh nggak mempromosikan barang yang salah dan sesuai kualitas banget menurut gue ditambah lagi kalau untuk leherannya sendiri perutnya yang tadinya gue masih pertahankan OEM gue korbanin nih motor yang tadinya Orion gue potong dudukan bawahnya karena gue nggak mau ngetok-netok si leheran kenal pot alias tabungnya juga ya ya udah kita potong sampai akhirnya terpasang ini mereknya unknown alias nggak ada merek hahaha my location unknown my access is unknown copyright copyright nggak boleh kan? kan belum 15 detik nggak sih? it's okay jadi lanjut lagi kalau di wilayah sektor kaki-kaki juga kalau shockbreaker sendiri gue masih pertahanin Ori karena gue disini suka banget harian pake ini motor jujur aja ini kalau kalian lihat kenapa ninja kiss gue tuh gemuk karena gue jujur guys ini gue masih menggunakan velg jari-jari kelihatannya Ori tapi lebarnya gue lebarin yang depan kalau nggak salah ini lebar 3,5 guys nah yang belakang ini lebar berapa nih kita lihat aduh guys maaf guys salah info 2 dan 2,5 maaf 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 ampun abisan 2 dan 2,5 untuk eh nggak mungkin dong masa 2? 2 sih? nggak 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 2,15 2 ah kok ya? oke guys jadi ukurannya adalah 2,15 karena tadi tim media thank you A udah membantu nyariin kecil banget tulisannya gue jereng mata gue tuh ya nggak? jadi ini ukuran 2,15 ketemu 2,5 dan dibalut ban juga pake Diablo Rosso Corsa yang menurut gue ini kembangannya kalian bisa lihat sendiri kayak petir keren banget dan harganya pun juga masih higienis ya masih oke lah masih kebeli gitu masih ya is sepasang kalau nggak salah tuh 900 ribu ya 900 atau sejuta sama pasang gue lupa sih karena gue titip juga ke temen gue di Cerbon ada yang ngejual part-part motor 2 tak spesialis guys jadi nggak cuma di luar kota di Cerbon juga udah ada jadi ya kita sharing-sharing bareng juga ditambah lagi kalau kalian mau lihat dan tanya-tanya ini ukuran bannya menggunakan ukuran ban berapa? kelihatan gambot kalau depan emang nggak terlalu gede guys gue masih menggunakan ukuran 100 dan belakangnya gue menggunakan ukuran 110 guys yang nantinya mungkin ke depan gue akan mengganti ukurannya yang belakang itu gue akan masukin ke depan jadi lebih gambot kan ditambah lagi yang belakang gue akan naikin ke ukuran 120 guys karena menurut gue itu yang ukuran ideal gambot tapi masih bisa sedikit cornering karena bedanya itu cuma satu gitu guys itu adalah trik dan tips untuk merubah ban ninja kalian ini mungkin mudah-mudahan berguna sih dan nggak nggak salah nggak salah apa yang dijerumusin gue ya dosa nanti gue jadi gue sendiri juga pakai guys so ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian juga terhadap ninja kalian ninja kiss ninja SS kalian bisa beginikan gitu dan tentunya untuk masalah per part carbonan kalian boleh kalau ada yang mau forge kita bisa ladenin guys kalian mau kirim barang kalian kita lapis disini oke kalian mau order under coal kita kirim ke kalian juga oke dan mau kirim motor pun juga oke karena banyak banget kita di belakang sana yang udah ngirim motor sampai akhirnya di restorasi total dan tentunya kemaren gua ada unit khusus di dalam sana mungkin vlognya akan tayang juga dan atau sudah tayang guys jadi kalian boleh cek feeds kita di youtube ya ha boleh boleh it's okay mau liat langsung juga it's okay it's okay ada disini no jadi gitu guys mungkin hari ini cuplikan gua tentang main ninja kiss segini dulu gua kasih tau kalian kita punya 7 instagram dan tentunya ada di link deskripsi dan sampai berjumpa karena menurut gua ini motor akan seperti ini dulu ini dulu disana masih ada yang menunggu lagi guys yang warna hijau tapi bukan rumput keren gak sih oke jadi konten gua hari ini tentang main ninja kiss segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye bye